Kalir mungkin coba-cobba-cobba dengan Esmeralda, lalu udah ada lagi Louie. Louie atau Yves Wagi kan? Louie ternyata, iya bener aja ada 2 magical damage yang bisa kita bilang untuk menjadi support system dari Evo's Icon ya. Evo's Icon tuh selalu membahayakan jantung lawannya ya. Tadi Natalia yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hadir. Terus sekarang ada lagi Louie dengan diversion yang tiba-tiba bisa di belakang musuh. Ini kan bikin ngonkosan dada kita pak. Kalau tiba-tiba terjadi comeback dalam satu diversion, kita jungkir balik pak. Ngos-ngosan sejauh ini memang di dada pak ya, karena baru-baru kan ada di dalamnya pak ya. Iya betul pak, belum. Iya benar sekali, belum berpindah memang posisinya. Benar, Howie dengan Aris Granger. Akhirnya nongkul. Akhirnya Granger muncul juga pak. Hooray. Kita akan melihat bagaimana Rapsodi Rondo dan juga Dead Sonata akan bisa mendapatkan poin-poin kill. Saya masih menunggu Laila. Kalau ada Laila, tiga botol langsung saya minum. Oke. Ya, bayang banget sih. Ini apa namanya, Pak Pulung gak ngomong, kalau ada Granger saya akan push up. Iya gak ada dong. Granger masalahnya OP. Iya, karena baru di buff juga ya. Iya, Rondo-nya kan bisa nyelamatin dia juga kemana-mana gitu. Ada critical yang udah langsung dia dapetin juga dari tiap enam. Ada yang seluruh terakhir yang dia milikin. Rondo, ya kita lihat aja bagaimana aksinya. Tapi menurut Cipi dan juga Choji. Yes, Choji pilih mana? Evo's icon atau keyfarm dari pemilihan heronya? Kalau pemilihan hero tetap sama-sama prediksi sebelumnya. Evo's icon sepertinya. Evo's icon. Cipi, Evo's icon. Oke lah, berarti dua untuk Evo's icon. Tapi kalau Pulung. Kalau Pulung ya. Sepertinya Pulung suka. Kalau melihat dari draft-nya ini deh. Kayaknya Keyfarm JR juga seru sih. Karena ada Ruptur juga nih. Ruptur menggantikan Salman sejauh ini. Ada pergantian pemain nih. Antara Ruptur dan juga Salman. Baiklah kita akan lihat aja. Bagaimana aksi dari Keyfarm Junior dan juga Evo's icon. Kita akan lihat sama-sama bagaimana ngeblend sensasinya. Iya, ini dia kalau kita lihat. Udah ada Dilan yang menggunakan jauh headnya. Ada ikan pauca nih ya. Ada paus. Nah biasanya kalau ada ikan pauca gini nih. Coba kita cek dulu nih ya. Apa tuh? Kita cek dulu DM-DM kita. Coba Cipi cek di DM-nya udah ada yang titip-titip salam gitu ya. Kita cek dulu. Nah ini kan ada ini kan. Apa tuh? Lu mau nitip salam sama kester cewek. Tetap sehat semoga panjang umur. Umur katanya dari Muhammad Nur Latifan nih ya. Makasih. Saya masih menunggu salam untuk saya pak. Apa? Masih menunggu salam untuk saya. Saya cariin ya. Iya. Kalau ada ya pak. Cuman saya gak janji nih. Tapi ngampe gak usah diubuk-ubuk pak. Kalau yang merekot kan. Gak apa-apa pak. Saya cari lagi nih ya. Iya. Kenapa hopeless gitu sih harus tetap semangat dong. Hah? Tetap semangat dong. Wajar lah ya. Berbeda apa ya. Benefitnya beda emang. Gak bisa gitu pak. Gak bisa gitu. Kita harus tetap optimis. Oke. Optimis ya. Baik. Optimis. Kalau menurut Chow Ji sendiri nih ya. Tadi kan kalau kita lihat. Kenapa tuh? Salman itu dirubah menjadi struktur. Itu akan mengubah pola permainan. Pastinya sih akan mengubah ya. Kalau tidak ngubah-ngubah pasti. Karena dengan walaupun hanya satu player aja yang tergantikan. Pasti kemisirnya akan beda. Kemisirnya akan beda. Ibaratkan rumah. Ya. Gitu loh kalau misalkan dari rumah itu kan biasanya kan banyak bermerek ya. Misalkan dari komer manaja beda. Ini beda, ini beda. Pasti membawa vibes yang berbeda juga dong. Oke. Oke. Baik, baik, baik. Semoga kita balik lagi menuju ke land of dawn. Kadita ada juga Granger yang fokus untuk melakukan farmingan Howi di bagian atas sana. Bandragon langsung ngeras aja ke bagian depan. Sementara di bagian tengah Kadita dan juga Pak Vito berjalan bersama-sama Pak Vito. Lengah akan menjadi seorang roamer. Ini dia pasifnya udah mulai aktif digebuk lagi. Udah ada satu aja. Oditi tadi lompat ke bagian depan tapi ternyata tertarik. Dengan adanya Rottengah juga di atas yang dikeluarkan. Joybit mundur harus mengeluarkan flakernya. Iya. Itu dia kalau kita lihat tadi pertarungan yang cukup sangit di area early-nya. Tapi untung nonton dari Evo's icon yang tipis banget masih bisa survive. Tapi selain reach. Yang harusnya tipis tapi ternyata di area topling. Pain Dragon berhasil memamankan satu poin kill. First Bolt kembali diamankan oleh teman-teman Evo's icon. Early advantage yang cukup baik. Di sini kalau kita lihat Granger-nya juga belum mau muncul ke area teamfight. Teamfight lebih milih untuk invasi dulu. Farming-farming dulu. Karena oh disitu lain di area mid lane Joybit memberikan damage yang cukup sakit karena air liur. Tapi air liur masih bisa mundur ke dalam disitu lain di one. Udah dipush sama teman-teman Evo's icon dimana ada tiga pemain. Itu dari sana tadi udah dikeluarkan kayak gitu. Untungnya gak kena. Kalau sampai kena Pain Dragon bakal malfunction itu di dalam kabel-kabel ataupun di dalam baju bajanya. Turtle mulai ditembakin sementara Puncher udah memberikan sebuah Poking damage ke bagian depan dipanggil temannya. Pewit langsung datang deh temannya deh. Iya. Dan di sini kalau kita lihat Hans mencoba untuk mengamankan Turtle tapi versiq Puncher udah mulai datang. Oh oh disitu Black Dragon fromnya datang dengan terkelambat. Turtle yang pertama berhasil diaman ke teman-teman dari Geek Vamproptor. Mencoba untuk memberikan damage tapi harus mundur ke belakang balik lagi ke area mid lane-nya. Howie mencoba untuk keliling-keliling minion dulu Puncher-nya udah mulai tipis. Tipis sekali dan ada rotation juga dari Zoe Beat memukul mundur teman-teman dari Geek Vamproptor di area mid lane. Weheh Zoe Beatnya langsung deh person pindah ke bagian depan dikit lagi tadi pacal. Sementara itu udah ada Ozener langsung dilemparin ke bagian depan. Untungnya Zoe Beat masih bisa kabur dari tempat tersebut. Tetapi sekarang mulai dikejar Injector dilemparkan cukup bernapsu Zoe Beat dan menimbulkan efek yang tidak baik untuk dirinya. Karena hilang sia-sia tanpa adanya balasan yang bisa dilakukan oleh Eva Saikan. Iya setidaknya agak sedikit offside juga untuk Luoi-nya sendiri. Dimana tadi udah-udah jauh head yang ada di lakukan backup dan langsung aja hilang. Daripada disini kalau kita lihat Pendragon melakukan 1v1 bersama Howie. Dimana Pendragon-nya udah sedikit makan damage-nya dari Howie. Dan harus mundur ke belakang di sisi lain Howie. Gak peduli sebenernya ada damage apa enggak. Ntar juga dijen lagi. Iya juga sih benar-benar. Kekuatan ya. Begitu-begitu aja udah itu biarin aja yang di atas itu ya 2029. Itu kan baru kelar. Tapi udah ada backup-an dari Raptor disitu Pukulung. Dan itu udah ter-airbound juga Pendragon. Ini harus benar-benar survive mundur ke belakang karena agak cukup jauh dan masih bisa mundur. Walizar mau dikeluarkan tapi Pendragon masih bisa selamat. Masih bisa recall Rizel yang di area bottom. Udah ada perangan juga dari Rizvencer. Pemsek lebih bagus karena objektif taruh diselain Riz-nya harus terpukul. Sesukup sakit tapi masih bisa survive dan berlindung. Masih bisa regen HP-nya. Iya itu masih bisa selamat loh Rizel. Masih bersama dalam rumputan ada Zoibit yang mencoba untuk ngebackup air liur. Kali ini seperti yang akan mengetahui dimana posisi yang sebelah bagian belakang. Ruptur pun harus mendapatkan gebokan dari bola. Sudah sesak nafas paru-paru yang terkena. Sementara itu untuk kali ini ada air liur yang menjadi bulan-bulanan kabur lagi. Gak mau terlalu melawan karena gak ada kesempatan untuk menang yang bisa ditimbulkan oleh air liur. Kecuali ada momen-momen montage yang bisa dia munculkan. Iya setelah. Di sini air liur itu juga cukup main juga. Di mana kalau kita tahu Kadita memiliki pasif yang benar-benar meresahkan juga. Di sini kalau kita lihat Tartal yang kedua sudah mulai di poking tapi di reset lagi. Karena kalau kita lihat kedua tim coba untuk keluarkan encounter di area Tartal. Tapi masih belum ada pergerakan yang signifikan juga. Lebih fokus ke arah objektif Tartal-nya. Oke kebokannya udah mulai masuk terkena ke arah Pak Wito ya. Pak Wito udah langsung hilang. Satu ototar yang langsung rubuh. Sementara tiga player masih ada di bagian depan. Rich masih menjaga aja. Kalian mau winning moment ya. Winning moment dari Geek Fam adalah rumput dan juga air liurnya. Yang dimana kalau misalkan mereka lagi ada team fight. Mereka harus bisa menggunakan rough wave dan juga knockout stride dengan secara rapi. Tinggal Han saja yang menjadi eksekutornya. Oke. Dan ini jadi kecelan lagi-lagi ada peperangan dari kedua tim. Melakukan encounter di area river. Tapi Kick Fam lebih memilih untuk mengundur ke belakang. Karena masih belum siap untuk melakukan team fight. Di situ lain Han juga lebih fokus ke arah farming-nya. Karena masih menit kelima lebih memilih untuk objektif karataret. Tapi air liur harus ditumbangkan di area mid lane-nya. Teman-teman Ivoz mencoba untuk objektif karataret. Tapi sangat disayangkan sekali. Nggak ada minion yang make up mereka untuk melakukan hit karataret. Itu versi sakit banget loh damage-nya. Ini dari Howie juga udah mulai di rush aja. Kita lihat untuk kali ini pendragun bersantara dengan satu hari Cycling Eagle. Lompok ke bagian depan. Tapi Howie masih ingin menari berdansa bersama. Sementara pancer pun harus pulang. Iya mid lane-nya juga udah bener-bener di push dari kedua tim. Dan di sini kalau kita lihat nggak ada facer dari selain versi. Udah di ejector karataret harus bisa mundur. Tapi kalau kita lihat. Ya ampun sakit banget. Wow. Critical damage yang dihasilkan oleh seorang versi. Berhasil menghilangkan satu hero di area mid lane. Soji. Ini jelas banget tadi ya. Kenapa air liur bisa jadi air jigong tadi. Sama seorang versi. Karena emang udah ada buff. Orange buff ya. Ditambah dengan criticalnya udah perih banget cuy. Iya bukan main tadi. Kalau kita lihat air liur dengan satu hit aja. Langsung hilang di area mid lane. Selain versi harus mundur. Tapi kalau kita lihat posisinya bener-bener berani banget loh. Dia maju ada di depan. Tapi masih bisa bertahan dan nggak terculik. Selain reach. Berhasil mempoking ke arah. Tartal. Eh no no no. Ke arat-aret di area bottom lane. Sedikit demi sedikit bisa di. Eh diketawain kan. Begitu-begitu. Taunting-taunting nyerang sikis. Begitu tuh. Enchanted Talisman kali ini dimiliki oleh Pendragon. Yes. Udah nggak apa-apa. Yang satu nari piring. Yang satu nari selendang. Nggak apa-apa. Yang berdua di atas Uranus sama Esmeralda. Biarin bebas dah berdua ya. Joget-joget ya. Joget ya. Tapi reach sedikit lagi HP yang dia milikin. Tapi berhasil menyedot ke arah HP yang dimiliki oleh Dilan. Iya. Di bagian tengah. Dan sonata dikeluarkan. Sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Pendragon. Tapi regen HP yang dimiliki juga akan sangat-sangat besar sekali. Ruptur dan juga kemat. Apa? Harus pergi lagi. Iya. Tadi walaupun lebih sakit juga si damage yang dihasilkan karena Pendragon. Tapi Pendragon masih bisa survive. Lagi-lagi Manviwan bersama Hoi. Tapi kali ini Pendragon tidak sendirian. Di area bottom top lane-nya. Udah dibantulah Versic benar-benar sakit banget critical damage-nya. Memukul mundur Hoi dan membuka vision oleh Versic. Dimana satu turut lagi berhasil dihilangkan di area top lane. Coba kayak begitu tadi. Tiga gebokan mungkin udah langsung diopnama Esmeralda-nya gitu. Di reset lagi. Black Dragon Pro memukul mundur Hans yang mau mempoki karena Tartal. Ruptur mencoba untuk melindungi Hans. Tapi sayang sekali sangat terlambat di version yang dikeluarkan. Ruptur harus terstun. DC line early harus melindungi dirinya. Dan gak mau mengambil resiko juga untuk ikut hilang dari peradaran line of turn. Iya ini gig abis sih. Dipukul abis-abisan karena Versic-nya dari tadi juga mendapatkan space yang begitu. Tiga point kill, tiga point assist udah didapatkan. Makanan purple buff, orange buff, jungle semuanya udah menjadi milik dia. Dari apa ya lah dari stack sendiri. Dia juga udah berhasil mengumpulkan sampai boleh berapi-api begitu. Kita lihat satu gebokan. Dimana bola plastik ini udah diisi dengan batu kali, batu sungai, batu aki. Kena ke arah punggung orang. Retap sudah sakit banget tadi Divergent dikeluarkan. Bener banget disini Versic-nya bener-bener kembali bersinar. Signing, simmering, slain di DC yang kedua disini. Kalau kita Hans-nya sudah mendapatkan rotation dan harus mundur ke belakang reach. Dan juga lawan kawan Brazil menumbangkan satu lagi. Ini betul-betul taruh di arah mid lane. Buat teman-teman dari Geek Fam harus men-setup kembali. Karena udah kembali diberikan pressure oleh teman-teman dari Evos Icon Pak Pulung. Iya, iya. Ini top lane-nya juga wave minion mau masuk tapi masih dihalangin. Hans-nya diberikan ke arah wave minion-nya. Tepat-tepat air liur. Iya. Terkena efek dari Divergent dan juga rotation yang diberikan oleh Zoibit. Kering langsung HP-nya ditampol lagi punggungnya, ditarik bajunya. Tapi Lord berhasil diambil. Sementara itu Zoibit pun masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Yaudah coba lihat Pendragon udah biarin aja damai. Bebas mah Uranus ya. Iya. Rok bebas mau ngapain? Mau ngecat dinding? Mau maju mundur-maju mundur cantik? Tari piring terserah dah ya. Udah bebas lah mau kayak gimana juga. Lama-lama Pendragon dikasih kaki nih Uranus-an nih. Bebas dia mati. Kesel banget dari tadi ya. Bener-bener stay di situ aja gitu loh. Kayak menantang sekalian dah. Iya memang job dash-nya seperti itu. Kesel banget. Jadi bukan player aja yang kebawa emosi. Tapi saya juga kebawa emosi pak. Maaf ya pak. Tensasinya luar-luar. Wah bikin kita paneng juga ya untuk Pendragon. Karena memang kuat sekali. Gini kalau kita lihat Lord-nya udah masuk ke area top lane. Black Dragon Room dikeluarkan oleh Reach. Mengarah-arah Air Lee Hurhan juga yang mencoba untuk memukul mundur Lord-nya. Sakit sekali. Answer. Mencoba. Mega kill berhasil diamankan. Disi lain. Fair 6-nya juga ruptur. O-O paling Sarmon dikeluarkan oleh Howie. Tapi malam. Harus hilang dari Land of Dawn dan One Strike Boost dari teman-teman E-Boss Icon. Dan ini dia kemenangan. Kembali berhasil diamankan oleh teman-teman dari E-Boss Icon. Cuman lebih lama 2 menit dikit. Bahkan Maniac berhasil didapatkan oleh Persik. Dua kali permainan dua game dari E-Boss Icon. Keluar.